Intro FAO berikan bantuan pada 8.000 petani yang tersebar di 132 desa, di 21 kecamatan, dan 3.000 nelayan di 3 wilayah yang terdampak bencana pada tahun 2018 lalu. Untuk di wilayah Kabupaten Sigi, 4.687 petani sudah menerima bantuan dalam bentuk tunai dan bahan input pertanian pada Selasa 2 Juli 2019 siang di Desa Dolo, Kabupaten Sigi. Kepala FAO Perwakilan Indonesia Stephan Rutgard mengatakan input pertanian didistribusikan termasuk 430 ton pupuk, lebih dari 7 ton benih jagung, tomat, dan cabai rawit, dan lebih dari 500.000 meter mulsa plastik. Total bantuan secara keseluruhan sebanyak 14 miliar. Bantuan ini disalurkan untuk memulihkan produksi pangan dan membangun kembali mata pencaharian petani dan nelayan di Palu, Sigi, dan Donggala.